Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Manukwari Selatan juga memusnahkan 7.672 KTP nasional dan elektronik ada luar sah, rusak maupun KTP ganda. Sebanyak 7.672 keping kartu tanda penduduk KTP nasional maupun elektronik dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Manukwari Selatan. Terut hadir Bupati Manukwari Selatan Markus Waran dan Ramil Ransiki, perwakilan Polsek Ransiki, serta Kepala Kesbangpol Manukwari Selatan. Dalam laporannya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Dukcapil Manukwari Selatan Eli Dahlia Kartika Sembor mengatakan, KTP yang dimusnahkan merupakan KTP yang telah kade luar sah, ganda, dan invalid karena pindah domisili. Terdiri dari 3.496 KTP nasional dan 4.176 KTP elektronik. KTP nasional dan sebagai bahan lakukan kepada Bupati, saat ini di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil untuk KTP elektronik ada berjumlah 4.176 KTP elektronik. Pemusnahan KTP nasional ada 3.496 KTP nasional ada 3.496 KTP yang infali terusak dan kade luar sah harus dimusnahkan karena dapat berpengaruh pada proses pembangunan dan menghindari adanya data ganda di setiap kebupaten. Selain itu, pemusnahan KTP ke luar sah penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan data pemilih pada Pesta Demokrasi 2019 mendatang. Regulasi sebagaimana akan dibacakan oleh KTP bahwa dokumen atau kartu tanda petinduk KTP yang paling atau rusak harus dimusnahkan. Hal ini perlu kita lakukan karena nanti sangat berpengaruh dengan kondisi pembangunan secara global ke depan. Mengapa saya katakan yang begitu? Karena kartu penduduk ini sangat menunjukkan keapsan kita sebagai warga pertama. Memusnahan KTP ke luar sah dilakukan dengan cara dibakar dan dilanjutkan penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Bupati Markus Waran, pihak keamanan serta pimpinan OPD di lingkup Pemkap Mansel. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Terima kasih telah menonton.